Hai jangan lupa untuk bagian yang enggak kolektor ah ke emitternya emitter menuju ke outputnya untuk drivernya kita sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas selamat sore sobat-sobat putra Nusa'ave hari ini akan mencoba mengganti driver yang selama ini saya gunakan yaitu MCRD V3 ini kita akan ganti drivernya mencoba menu yang lain atau suara yang lain kira-kira dari driver yang lain gimana ini akan mencoba yaitu drivernya dari build-up studio 2ma1600 ini hampir sama hampir pada MCRD V3 ini bias dan DCO nya ada dua trim port kemudian kalau ini cuma bias jadi kemungkinan untuk DCO nya otomatis mungkin jadi kita hari ini akan mencoba merangkai dengan menggunakan driver ini untuk rangkaiannya untuk PCB nya ini menggunakan PCB dua layer dan ini tersebut sudah dilengkapi dengan 2 preamp untuk perkabelan yang dari basis kemudian dari tegangan dan outputnya yang menuju ke emitter sudah saya pasang ini tinggal memasang di rangkaian paralel transistornya seperti ini kita baru disini kemudian satu persatu ini kabelnya kita tempelkan untuk basis plus yaitu ke SC52500 ini transistor yang kita pakai adalah lotnya 930 ini untuk basis plus kemudian tegangan positif kemudian yang biru ini ke emitter lot emitter resistor yang melewati resistor 022 dan yang biru ke tegangan negatif kemudian yang putih untuk basis negatif kita pasang dulu untuk bautnya kemudian untuk baut yang satunya untuk transistor yang pengatur bias ini kita tempelkan di penting ini ini sudah siap untuk skrupnya kemudian satu persatu ini kita kemudian untuk solder yang bagian ini dulu ini untuk basis kita kasih dulu timahnya di PCBnya biar gampang atau mudah untuk menempel kemudian berikutnya ada untuk yang biru ini tegangan yang negatif ke jalur kolektornya kemudian yang merah untuk jalur kolektor positif kemudian yang merah untuk jalur kolektor positif kemudian intervases ini agak lempit disini ya kemudian intervases ini agak lempit disini ya sudah pemasangan untuk perkabelan sudah selesai sekarang kita langsung kita kasih tegangan kita coba dulu kita cek disini jangan lupa untuk bagian yang yang tidak kolektor ke emitter emitter menuju ke outputnya untuk drivernya kita solder dari wadah lupa nanti tidak jalan sekarang kita sambung-sambung kabelnya untuk kabel hijau adalah yang negatif me-min 90 untuk percobaan kita kasih dulu 45 volt kemudian yang merah merah ini positif kemudian yang hitam negatif atau ground atau CT kita pasang disini kemudian untuk outputnya watchbacker kita kasih cepitan soket cepitan kita solder dulu di outputnya seperti ini sekarang kita langsung coba kita cek dulu untuk DCO nya kita pakai multi manual dulu 3 pada posisi kali 3 untuk bagian negatif atau ground sudah tak tancapkan di cepitan ini kemudian ini untuk outputnya langsung kita tancapkan disini nah pakai ini saja untuk colok yang positif sudah kita tancapkan di outputnya kemudian ini sudah posisi siap untuk untuk cek DCO nya dulu cek kita tancapkan bismillahirrahmanirrahim 0 ya ini sudah nyala jadi ini sudah otomatis DCO nya 0 kita cabut sekarang kita akan cek untuk bias nya ini baru pertama kali untuk mengecek bias mengatur bias ini pakai bawahnya PCB ini ada tulisan bias nya sekitar 420 mili volt coba kita lihat apakah sudah 420 mili volt ini untuk tegangannya kita masukkan dulu nah ini sudah ini sudah untuk digital nya sudah saya pasikan apa ini pakai skala 2HC biar nanti 0,420 kira kira untuk negatif sudah untuk negatif sudah tak tancapkan disini negatif colok negatif kemudian positif kita cangkolkan di bagian basisnya kita tancapkan bismillahirrahmanirrahim biar nanti bias nya masih kecil 300 330 420 jadi itu sekitar 420 kira-kira sebesar itu sekarang kita cek sound dulu kita matikan dulu sekarang kita gunakan untuk cek sound memainkan musik dari HP ini HP ini kita pakai aksesoris dpi serta pakai equalizer mixer ya mixer buatan Cina ini mixer seadanya yang penting suaranya lumayan untuk tegangan sudah masuk ini lampu udah nyala musik udah main loudspeaker nya pakai loudspeaker jadul langsung saja untuk volumenya kita naikkan ini untuk mid nya kemudian untuk high nya bagus kemudian untuk clear nya juga dapat jadi kelihatannya ini driver cloning build up untuk studio 2 ma1600 bagus ini semua frekuensi masuk sekian dulu untuk cek sound hari ini sudah selesai perakitannya terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih